Terima kasih. 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 Bisa gitu dong, berat. Bagaimana? Nih, kita disini nih. Nih. Absen udah aman dan semuanya. Aman, aman, komandan. Ini pada kemana kok sepi banget? Nah, itu dia yang dari tadi saya pusingin komandan. Apa? Komandan bilang apa tadi? Sepi. Kok sepi? Itu namanya band bacot, komandan. Saya absen dulu ya. enggak boleh lihat Kiki hadir Gilang hadir Sariu Wendy udah datang tadi dan cuman emang lagi ngurusin enggak tadi kan Mendy lagi ngurusin loker komandan Oh lagi ngurusin loker banyak yang lamar Iya ngomongan kerja itu hadir hadir Andika Oh Andika juga tadi udah masuk absen tapi keluar sebentar dia lagi misahin kriminal ya kau ya aku tahanan emang aku salah ngomong dikit kau tikam ya iya udah nggak ada ya ada ada lagi misahin sesuatu pertengkaran ada angin ribut bener angin ribut angin ribut tuh hanya istilah masalah angin pukul-pukulan nggak ada yang kena dong ayo ting-ting lagi pemotretan Hesti Hesti Oh dia lagi ini ada lagi ada penugasan juga di kantor lain ya di kuningan teman itu absen apa kiu kiu sih gak boleh ada yang lihat udah keren bisa manggang roti nggak langsung itu tadi udah ada capnya nih ya boleh masuk dong bukan wahana haran wahana bukan wahana tapi kannya garak tapi kacik terusan bukan baik kalau begitu ini saya seneng banget nih warga-warga eh warga-warga lagi anggota-anggota semua disiplin ya jadi saya akan menyampaikan sesuatu ya bahwa ini ada terjadi sesuatu yang harus kita pecahkan oke saya lihat dulu ya lupa dia lupa skrip lupa lupa tuh oh bukan aksen apa skrip episode ini itu kan lu mah lemes tau bawasannya saya mendapat pengarahan dari pusat oke yang telah meresahkan masyarakat luas hah oh sikayaan bukan di padebokan komandan ini terjadi di semua beberapa di titik daerah-daerah oh berarti antar pergeluan saling serang betul sekali ini kalian harus menangani ini semua dan ini titik-titik daerah yang telah kita ada yang petanya ini petanya lebih spesifik gak sih komandan 1 banding 25 juta gitu yang lebih kecil lagi sifatnya elastis maksudnya kalau ditarik dia bisa melar oh gitu tapi ini karena kita berempat segini aja oh bukan maksudnya bukan ukurannya komandan tapi spesifik ke Jakarta doang yaa yang bisa di zoom in zoom out gitu loh ntar ntar saya punya pointer wooo pointernya hahahaha saya kenal saya kenal produk ini saya udah tutupin ini beberapa titik yang udah saya tandai merah ini ya ya yang udah saya tandai merah ini pulau jawa pak kebanyakan pak kebanyakan di pulau jawa jadi makanya surya saya tugaskan untuk berpatroli melihat apakah ada daerah-daerah dicurigai melakukan pertikaian antar bela dirinya yah komandan di luar masih hujan ini ada ada jas hujan pak surya yang tadi tadi ada alesannya apa di luar apa hujan komandan di luar hujan iya di dalam kan enggak iya kan saya patrolinya di luar iya kan saya patrolinya di luar iya kan saya patrolinya di luar iya bagaimana makasih mawan ya lagi mawan koman dan ini perlukasan jangan pernah dilapus saya enggak maksud suya saya di luar kan hujan iya ke dalam dong iya kan saya patrolinya harus keluar sama saya masang motor saya jalan sedih emang saya kit ladder hahahaha hahahaha jangan jadi alesannya hujan hujan sekarang hujan itu kan basah itu aja memang yaudah ingat kita hujan panas semua karunia Allah subhanawati amin ya bener 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 kalau enggak ada hujan kamu kekeringan iya kalau enggak ada kering kamu kehujanan nah hahaha 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 itu liat si Wendil liat liat si Ween Lu nanti cara nama jasujan. Apa sih? Orang burung-buru kok mana? Kok kalian dari luar berdua? Tadi kata Kiki kalian lagi di locker, di toilet. Udah, udah masuk. Tapi kan tiba-tiba keluar lagi. Ngapain keluar lagi tuh? Iya, tadi kita datang ke kantor kan. Absen. Kehujanan di luar. Terus kita gak bawa payung. Terus kita keluar lagi beli jasujan gitu. Terus saya dibo. Saya diboongin ya. Dia bagus, saya enggak. Saya enggak salah. Ini buat pala. Bukan buat tangan. Lu. Pala lu masukin kemarin. Kata abangnya ini buat pala. Ini buat tangan. Ini buat apa abang? Buat kaki. Tapi gak bisa tadi saya coba masukin. Bentar. Terus kalian datang sama Aladin ngapain? Bukan Aladin. Bukan Aladin kemana. Ini dik. Jadi tadi waktu kita di luar kan ujana dulu kita makan baso dulu. Mas, bentar. Dika bisa bantuin gak? Apa? Yang tangannya susah lu. Lepas. Lepas gitu. Komandan jangan. Dia bukan di luar. Tunggu. Tadi katanya mau ngajakin makan baso. Lah? Kok ini di... Di bantang paul si. Hei, sini lho. Datang-datang gagah begini. Tadi katanya makan baso. Tunggu begitu. Tunggu begitu. Tunggu begitu. Tunggu apa-apa begitu? Maaf bas. Mas ini siapa? Lu apa? Ngomong-ngomong lu alang-alang. Ya saya tetap pengen dikutu. Tidak. Gue merasa kayak ada belak disini. Jadi waktu tadi kita makan, tiba-tiba ada ribut-ribut komandan. Ada ribut-ribut yang kita tanya ternyata... Bentar, kacamata lu nempel di mana sih? Ini kan lu bisa masukin ke dalam. Kenapa lu taruh di luar? Gini, kalau lu jelasin kan mas. Mas ini siapa? Siapa? Jelasin. Saya ini guru dari Pado Pro. Bapak! 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 Untung gue pake jasa hujan. Silahkan menjelaskan ke komandan saya. Anda siapa sebenarnya? Gue ini adalah... Gak usah gue, gue! Gak usah gue, gue! Tadi awal dewe ada apa? Terus ngomong-ngomong jawa ada apa? Ini tadi awal dewe? Iya lah, kamu ngomong sama doa ada apa? Ada apa? Komandanku ngerti lah ngomong jawa asli. Asli yang jawa iya. Oh, ngomong jawa tau. Jadi ini pak komandan. Aku ikutlah guru tau. Gitu? Lagi ngadu ilmu. Bentar, bentar. Jurus? Bentar, gue baru tau Hercules dari Pro Bolinggo. Hercules? Bukan Hercules tau. Iya, maaf, maaf. Pro Bolinggo. Kita itu mau mengajuk kesaktian. Siapa diantara perguruan-perguruan ini yang ada di Nusantara ini yang paling hebat ilmunya. Gitu? Jadi kita ajuk ilmu di situ. Perguruan Panjang Silat. Perguruan Panjang Silat. Nama perguruan-nya apa? Nama perguruan-nya adalah Perguruan Badai Pasir Berlalu. Pergiun Broadway Ha서. Pergiun. Pergiun. Pergiun Kotynut Par 두�indo. Pergiun. Pergiun. Pergiun V особi. Pergiun. Pergiun RM keepin. Madiun quantasi ratu. Lalu... Chris ya? Tadi ngapain begini-begini? Juru! Itu yang disebut... ...prost impression, jadi harus keren lah. Jadi begitu kamu mandang, loh kok tiba-tiba ya... ...mereka ini berdua menangkap saya. Apa salah saya? Jadi mereka ini awalnya cek cok adu mulut di jalan... ...karena mau berantem kan? Tapi tadi saya lihat gerakan anda itu gerakan berbahaya. Oh tentu saja. Makanya anda harus diamankan ini. Loh? Coba semua ikutin kalian. Tapi yang berbahaya nih pas dia sama pemimpin perguruan satu lagi adu mulut. Itu yang saya hindari. Kenapa? Begini deh. Adu mulut. Adu mulut. Adu mulut. Nggak gitu. Cek cekan. Coba tadi gimana? Badai, badai. Coba badai. Badai? Ya itu kan badai pasti berlalu. Ya. 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 Mudar, mudar, mudar. Ya. 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 Pasti berlalu. Apa mana ini bahaya? Ini bahaya. Ini bahaya ini. Ngomong-ngomong jurus badai. Saya juga punya jurus badai. Aduh. Badai apa itu? Bulu mata anti badai. Cari ini. Ngomong-ngomong jurus badai. Aduh. Badai krispati. Ngomong-ngomong suang al-badai saya juga punya jurus badai. Wah. Apa itu? Yang ada badainya. Berbahaya, ini berbahaya. Berbahaya komandan. Ini diamankan dulu, dimintain data DC, nanti kita interogasi. Oh, nanti bikin laporan BAP kamu. Mas, ikut saya mas. Kemana? Hah? Oh, lo belum tahu avatar. Air, api, api. Oh, jadi ini nantangin. Kalau avatar asli pengendali air, hujan. Apa lagi? Api dan tanah. Saya adalah avatar pengendali penonton bayaran. Ya. Ikut saya. Ikut saya. Geser, geser. Geser. Aduh, avatar pengendali penonton. Ditinggalin sama si Kiki. Gue lagi kimi, gue ditinggalin sama dia. Bagus. Anda berarti berdua bukannya absen kan? Tetap masuk kan? Masuk. Masuk. Tungguan tadi menangkap itu? Iya. Kalau gak ada kita, gak mungkin ketangkap itu. Bagus. Terima kasih kalau begitu. Ini memang saat ini modus-modus pertikaian ini sedang lama. Iya, betul. Komandan. Hati-hati. Pak, Pak. Pak, Pak. Pak, adik nyangkut, Pak. Nyangkut. Pak, ulang lagi ya, Pak. Tadi nyangkut soalnya. Ulang, 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 ulang. Tadi nyangkut, tadi nyangkut. Action. Pak, saya udah mau masuk, Pak. Bapak kenapa di situ? Ya bilang dong, kalau masuk pelan-pelan. Yeay. Nah ini takutnya jatuh. Tadi nyangkut keseleset. Ya licin di luar hujan kan. Bapak, saya tidak paham apa yang Bapak sampaikan. Masa? Pak, saya buru-buru banget, Pak. Kenapa, kenapa, Pak? Gini, Pak. Saya tuh mesti melaporkan ya. Bahwa saya tuh senang banget nonton lapor, Pak. Makanya saya kesini, Pak. Wah. Terus, Pak. Terus, Pak. Iya, benar. Eh, oh. Eh, oh. Di, di, di. Eh, eh. Eh, eh. Lu jangan salah seneng lu bilang sama gua lu dulu tim Sarah, bukan tim Jayena. Oh gitu. Oh gitu. Oh gitu. Oh gitu. Eh, gua gak pake Ah-nya ya, gua cuma tim Sarah doang. Oh sorry, gua salah denger. Malah denger berarti lo. Saya mau melaporkan, ini Bapak kerja di sini juga? Iya, saya anak buahnya. Anak saya bangkutar. Oh, kirain di kedutaan bule soalnya. Oh. Biasa ngeliat bule ya di rumah ya. Ada yang di rumah satu. Hahaha. Iya, iya, iya. Tangan tangannya begitu. Ada di bule. Bukan dong. Oh, tadi arahnya kesitu ya? Makanya saya ngerasa. Wah. Salah arah. Iya. Ini salah arah. Maaf ya, Pak. Sana harusnya. Ini sekarang mau lapor beneran, Pak. Jadi, ada kekerasan yang dialami oleh anak saya di sekolah. Oh. Sekeras apa? Pak. Gimana ya? Kekerasan itu sikap. Gini, gini. Sikap. Ya kan saya nanya apa, saya salah. Iya maksudnya. Sekeras apa? Ya keras banget atau keras-keras lebih baik. Pak kalau level 1 sampai level 10 ini 8 lah, Pak. Nah. Keras banget. Masuk keras itu. Makanya saya lapor ke sini, Pak. Karena lumayan keras kan. Lumayan keras. Keras ini dalam bentuk apa nih? Anak-anak dibully. Dibully. Perbal. Iya secara kekawasan fisik, Pak. Jadi ini tuh dari sekelompok anak-anak. Gak cuma satu lawan satu gitu, Pak. Jadi sekelompok katanya mereka tuh di perguruan badai kanal tinur apa-apa ya, Pak. Jadi dari jawa gitu. BKT. BKT. Banjir kanal timur. Banjir kanal timur. Gak ada yang nongkrong. BADAY PASTI BERLALU. Perguruan itu, Pak. Ini berarti. BADAY PASTI BERLALU tadi. BADAY PASTI BERLALU. Wah itu Kristen Hakim dong, Pak. Maksudnya ini ada lagi yang seperti itu. Iya, iya, iya. Ada nama perguruan di silat namanya BADAY PASTI BERLALU. Betul. Jadi kita menonton di situ. Dengar. Enggak, Pak. Kalau di script tulisannya BADAY PASTI BERLALU. BADAY PASTI BERLALU. Oh iya. BADAY PASTI BERLALU. BADAY PASTI BERLALU. BADAY PASTI BERLALU. Oh iya, udah ganti. Kita sepakati BADAY PASTI BERLALU aja ya. Oke. Oke. Tak sepakat ya. Tak sepakat ya. Tak sepakat ya. Take 2. Take 2 ya. Sorry ya guys. Sorry ya. Oke. Kita ulang ya. Saya anak baru soalnya nih. Gak apa, Pak. Gak apa, Pak. Yang salah. Jadi bidang tamu salah lagi. Yang salah. Mbak Maudi gak salah. Yang salah si Dian Sidik tuh. Ganti sendiri. Ganti sendiri. Pak. Padahal Dian Sidik itu temen main saya waktu sinetron lho, Pak. Tapi sejak dia menikah sama Anjas Mara. Itu jadi mengubah. Itu Dian. Ganti. 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 Kita kira dalami kasusnya. Siapa tahu nanti kita bisa menindak pelakunya yang tadi. Baik kalau begitu Mbak Maudi. Kok Bapak tahu nama saya Maudi kan belum ditanya tadi, Pak. Gak tahu hati saya tuh berkacang. Maudi. Selamat malam, Pak. Kalau boleh tahu nih. Boleh, Pak. Boleh ya. Boleh. Anak Anda mengalami kekerasan semacam apa? Bukannya anak Anda tuh tahu kami badannya cukup besar dan tinggi. Bapak, anak saya tuh gak terlalu tinggi-tinggi amat. Kira-kira 185 gitu, Pak. Tinggi. Itu tinggi. Itu tinggi, Bu. Apa kabar saya dan Kiki? Saya sama Kiki aja gak nyampe segitu. Di double ya? Di double ya? Kalau Kiki tuh di kolom anak pun kelelep. Kolom anak kan segini. Apakah anak Anda saja atau anak-anak murja lain? Ada, Pak. Anak-anak yang lain juga, Pak. Gitu. Karena dia kan bergrombor, rame-rame. Jadi juga dia menyerangnya sana-sini, sana-sini aja gitu. Karena katanya mereka lagi ngetes ilmu gitu. Apakah ada luka-luka atau marmer gitu di badan-badan? Marmer. Masa marmer. Lu mau bikin tembok marmer di tangan? Kalau ada marmer di tangan, terus banyak tukang lagi badan berjaya. Masih. Dia ada lebam-lebam, pualam-pualam gitu, Pak. Pualam lebih parah lagi batunya, dong. Pualam. Gak granit, Bu. Biar kayak kitchen set. Ya gitu, tapi kan sedih ya, Pak. Masalahnya juga bukan hanya kekerasan fisik aja bikin dia trauma. Tapi juga kan jadi kayak psikis gitu ya. Jadi kayak... Kekerasan mental juga? Mental. Itu dong, Pak. Tungguin dong. Mental. Mental. Ya, mental. Ya, kalau mental, Pak. Ya, gitu maksudnya. Nah, jadi saya tuh udah berusaha ini apa mengadu ke sekolah. Tapi gak ada pengulangan-pulangan itu gak ada gitu, Pak. Ada pengulangan? Iya, maksudnya kan harusnya dikasih jalan keluarnya atau solusinya atau mediasi. Ini gak ada, gak ada ini, Pak. Pengulangan-pengulangannya gak ada gitu. Pengulangan-pengulangan itu? Maksudnya penanggulangan. Pengulangan! Maafkan kami. Maafkan kami. Maafkan kami. Maafkan kami. Maafkan kami. Boleh kita ulangkan gak? Penanggulangannya itu. Oh, betul. Tadi Anda ngomongkan pengulangan. Saya susah, Pak, baca bahasa Indonesia. Pe, 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 e. Naang. Ulangan. Pengulangan. Pengulangan. Pe, pe, naang. Gu, la, la. Ngan. Penanggulangan. Pengulangan? Gak bisa. Pe, gu. Pak, capek apa? Tiacalin capek. Tiacalin capek. Tiacalin capek. Kamu capek jadi cantik. Hei, aku capek banget. Jawabannya diwakilkan oleh Kiki, Pak. Foto GP lawan Astrid Anggren. Tidak. 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 Sembarangan lu, gue motor. Motor galon. Motor galon. Motor galon. Kalau ada kualisi itu berisik banget. Hublah. Dan ini dilakukan di tempat mereka belajar? Iya, Pak. Di sekolah. Harusnya kan gak boleh ya. Kalau di sekolah itu kan lingkungan sekolah. Jadi ada tanggung jawab. Kita sebagai orang tua kan memberikan kepercayaan kepada pihak sekolah. Betul. Karena dimana-mana kan di sekolah itu kutunggu ya kan. Di sekolah yang kutunggu. Di sekolah yang kutunggu, kutunggu. Apa-apa yang ngendang-ngendang. Kemana tapi sebelum lebih lanjut kita kanya identitas ibu dulu dong. Iya bener. Gak usah, udah tau. Gimana, Pak? Tau nama saya, Pak? Gatau hatiku berkata modi, 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 modi. Modi, 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 modi. Baru saya ketemu polisi begini. Iya, iya. Iya. Ibu ini suka banyak nanya ya, Pak. Kenapa? Mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana hubungan kita. Ibu ini kadang-kadang gak bisa ngomong ya, Pak? Kok bisa? Mau dikatakan apalagi? Mau dikatakan apalagi. Kita tak apa. Kok mau? Kenapa, Bapak? Gak apa-apa, lagi gak ada bahan. Iya, iya. Saya memahami apa yang anda rasakan. Apalagi ini anak anda sendiri, ya? Yes. Enggak, Pak. Berdua sama suami saya. Iya, maksudnya anda pribadi. Tapi apakah, maaf ya, maaf banget. Tapi apakah ada bagian di tubuh anak anda yang terluka? Misalnya di ujung jempol gitu atau di... Cantangan dia, Pak. Kalau kan serang, Pak. Bukan kepaduk tembok. Iya, Pak. Masa berantem, niat banget menghajar begini. Spesifik ya? Iya. Biasanya kan di sini, di sini, di muka mungkin. Iya, iya. Ini kan saya lagi nanya. Iya, kan di sini juga dong. Ayo berantem, kita berantem. Ya, gue tonjok lo, gue tonjok. Luakannya di sini. Gak gampang. Dan mukanya kayak gitu, Pak. Oh, kayak begini kan? Kalau gitu? Iya, kayak gitu. Tadi gue ngomong gitu, Pak. Hah, gitu. Kayak gitu tuh. Wendy sabar. Mungkin komandan lagi capek. Banyak kerjaan. Komandan mau dikretek asal-asal gak? Kretek asal-asal. Kalau saya asal-asal. Barang asal itu. Masih asal-asal, Pak. Tapi kalau mau lebih asik lagi sama saya. Apa tuh? Kretek asal-asal. Selesai. Cuma sekali aja. Gak usah berkali-kali. Pak, boleh ganti-ganti nanya gak sih, Pak? Mau nanya apa, Ibu? Silahkan. Iya, Mbak Kiki. Kan kalau saya nonton lapor Pak tuh. Biasanya suka ada suguan-sugan donat gitu. Suka ada adegan rebutan-rebutan makanan gitu loh, Pak. Kali ini gak ada. Itu udah dikomplen sama penonton. Oh, gak boleh ya? Ya, gak boleh lagi. Aku pikir karena Bu Ayu lagi foto. Jadi gak ada makanan. Oh iya, bener. Gak ada OB. Oh iya, gak ada Ayu. Harusnya biasanya ada. Saya ada permen trebor kalau Ibu mau. Jaman dulu banget tuh. Permen trebor. Tremor. Jaman dulu banget permen trebor. Tremor. Tremor. Maaf ya Bu, kali ini tidak ada suguhan. Tapi kalau Ibu mau nanti kita coba pesenin. Oh, telepon. Ada gak? Property ada gak? Ada tempe limo, tempe limo. Minimal snack lah, apa gitu. Jangan sampai mengecewakan. Betul, betul. Siap, siap. Tapi jangan merepotin, kok. Gak apa-apa. Ini cuma nanya-nanya aja, Pak. Gak apa-apa. Kita punya restoran langganan, kok. Kalau ada tamu yang datang kesini request makanan, sama sekali gak merepotkan. Tapi. Nyusahin. Wendy. Oh. Ya, ya. Mbak ya, mana? Halo. Boleh dibawa snack kesini? Iya. Yang cobra aja, cobra. Gak, iya, iya. Buat gua mau di ini. Tamu kehormatan. Ya, sedang di ruang interogasi. Baik, terima kasih. Ya, itu agak lama deh kayaknya, Wen. Kalau itu. Kalau mana punya kenalan restoran lebih cepat. Ada yang lebih cepat sebenarnya. Ada. Telepon. Halo. Ya. Apa? Robert Davies Candiago. Ya, Tuan. Kami ada semua, Tuan. Ayam ada, daging ada. Ada perkedel, Tuan. Tapi perkedel kentang. Nah, udah digigit. Ah, kentang banget nih perkedel. Sanggung. Sanggung. Aduh. Luar biasa, luar biasa. Ini anak Anda ya? Oh iya, Pak. Ini anak saya, Pak. Ganteng sekali. Yang ini anaknya, Pak. Iya, iya. Jelas dong. Masa yang hijau? Ini anak hijau. Ini anak hijau. Ini anak hijau saya. Namanya siapa, Bu? Eddie. Eric dan Maudie. Oh. Tapi tidak ada luka-luka. Lebam-lebam gitu, Pak. Kalau ada luka-luka, sebetulnya saya ada punya obat yang mungkin bisa membantu. Oh iya? Ya. Ini obat yang menyembuhkan luka. Obat apa? Ada betan. Anak Betawi. Anak Betawi. Anak Betawi. Itu sebenarnya lagu buat anak Betawi yang gagal nonton konser. Apaan? Anak Betawi. Ketinggalan Jamrut. Kita jadi nonton. Kita jadi nonton. Jamrut itu udah selesai pas nyampe. Kacau, kacau. Bloknya, Pak. Kaget. Tiba-tiba ada peta. Tidak kebaca. Tidak kebaca. Tidak kebaca. Tidak kebaca. Tidak kebaca. Tidak kebaca. Gue tau kenapa kepikiran kesitu ya. Gue kata-kata sangat bingung. Mind-blowing. Mind-blowing. Aduh, Bapak. Kita lihat ya, ini Pak Maudie cantik sekali. Waktu masih muda menjadi none ya. Oh iya. Ya mungkin dong jadi abang pasti jadi none. Betul ya. Ada juga yang jadi abnon, Pak. Ada ya? Abang none. Iya. Campur. Pasangan. Abang none ini tahun... Yang ini 93. Pas lili, Kiki lahir. Lo bisa lahir udah jadi abang none ya? Iya. Kiki gak lahir, Kiki di-download. Ini... Anda kenapa ini? Ini dia kalau lagi ngambang katanya. Makannya harus disuapin ke mandan. Bener kan? Oh iya. Iya. Ini kalau makanan yang gak datang-datang kesini. Jadi gitu tuh, Pak mukanya, Pak. Ya udah cepetan. Ya udah, saya ambil aja ya. Ya udah, ambil aja ya. Makanannya biar cepet ya. Eh jangan dong, Pak Kiki. Jangan repot dulu. Bapak-bapak, emang jatuh saya out sekarang. Oh iya. Belum selesai, Pak. Ini waktu jadi model. Mirip siapa coba? Mirip siapa, Pak? Coba. Mirip siapa? Ada tesakaunangnya ada. Di mana tesakaunangnya? Di balik sini nih, Pak. Gepotong. 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 Maksudnya mirip-mirip aura mukanya gitu. Ada Dian Sastro juga. Dian Sastro ada. Dian Sastro. Saya sudah mencari fakta-fakta tentang Ibu Maudi. Kok yang dicari faktanya tentang saya? Bukan tentang saya laporkan. Pendalaman pelaporan, Bu. Iya. Betul sekali. Oh gitu. Tuh. Ini mohon maaf mungkin agak sensitif ya. Oh iya? Kalau sensitif mesti pakai body lotion, Pak. Itu kulit, Bu. Itu kulit, itu kulit. Mohon maaf. Ada kaitan apa dengan ini? Hah? Apa itu? Deodoran, Pak? Iya. Ada kaitan apa Ibu dengan deodoran? Suka nyemilin deodoran. Buat apa-apa? Ternanya. Ya udah orang dicemilin gimana ceritanya. Anda gak ingat? Enggak, Pak. Mohon maaf ya. Mungkin selama ini kita kenalnya sosok Maudi Kusnahidi ini. Jainab, cantik. Tapi ternyata dia cantik-cantik. Suka basket. Hah? Iya sama Tasha, Pak basketnya. Bukan basah ketek, Pak. Tapi basket beneran. Hah? Main bola basket. Bola basket beneran. Basketnya bukan basah ketek. Dia main basket. Hmm, ama hati maulah juang. Yang beneran dia suka basket. Oh iya. Oh saya pikir basket yang ini. Kalau masalah basah ketek. Gampang. Kepalanya di deodoran. Kepalanya di deodoran. Kepalanya di deodoran. Beda. Kepalanya di deodoran. Ah, saya salah. Mainnya juga sama si Tasha ini. Iya, Pak. Ya, gak main sih. Dia yang lebih jago, Pak. Saya mah nonton doang. Iya, orang yang bikin ring dia. Kepalanya satu, Pak. Bukan yang bikin ring. Dia yang bebasin lahan buat lapangan. Lebih jenggol aja, Pak. Iya, iya. Jadi sebenernya di situ. Belum tuh lapangan basket jadi. Dia yang nongkrong tiap hari. Waduh depan. Oh iya. Ada yang macem-macem urusannya dia. Gitu, gampang. Jadi kayaknya kaget aja. Jadi bukan ini ya? Saya bingung. Kau lagi mikir-mikir, Pak. Gitu, kenapa. Gitu. Tadi udah mohon maaf. Sama Mbak Maudini katanya terkenal. Terkenal? Takut matahari. Tapi dia suka alam. Bukan. Bukan alam ini. Alam badukun. Alamnya beda, Mas. Ini alam badukun, Mas. Ini alam badukun, Mas. Saya akan riset. Saya ketik alam di internet. Keluarnya dia. Iya bener. Suka sih saya, Pak. Dia. Saya suka sama dia juga, Pak. Apapun deh, gue suruh ganti nama aja jangan alam. Ini, Mas. Masalahnya belang, Pak. Jadi cuma segini. Hitam sini putih gitu. Jadi gak enak liatnya. Jadi kalau mau ya ketutupan semua gitu. Sampai kalau ke pantai itu pakai tangan panjang, pakai kacamata, pakai ini tutupan, pakai payung gitu. Jadi kayak ronggeng, kayak ronggeng-ronggeng. Tapi lama-lama sekarang udah cuek aja deh. Nah bener. Kewe juga harus memperhatikan itu. Kemarin kan kita, saya abis ke Bali. Bukan bareng sama Kiki. Nah Kiki tuh tiba jemur di pantai. Dia pakai baju segini. Terus celana pendek segini. Terus pakai kaos kaki. Begitu sampai vila, belang-belang kayak gebra. Itu hari kedua. Hari pertama dia pakai baju selendang-selendang gitu. Sampai vila kayak as**. Hahaha. Hahaha. Lili. 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 Itu dia berenang deh kalau berenang. Jatuhnya jadi kayak sedotan. Gini kan. Sambang dong. Hahaha. Saya izin dulu saya ada. Gimana? Berapa yang harus saya selesaikan. Gimana? Ada lagi ya Nika? Ada. Aduh. Apa lagi pak? Kebedaan saya pak. Mohon maaf Ibu Maudi. Iya pak. Maudi ini pernah masuk. Hehehehe. Oh ya. Ini kan buat kesana. Pernah masuk dalam top 50. Apa? Wanita tercantik di Indonesia. Waduh. 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 Itu yang saya dapat. Waduh. Waduh. Dulu itu mah masih. Zaman masih. Wih gitu. Iya mbak Maudi ini memang. Orang begitu mulai. Berkenal tuh di tahun 93 hingga 98. Saat bermain di sinetron Sidul Anak Sekolahan. Lalu dilanjutkan Sidul Anak Gedongan di tahun 2005 ya. Wow. Biasa sekali. Sampai terakhir. Sidul juga kan terakhir. Ah iya benar. Benar. Ada tim Jainab atau tim Sarah. Iya betul. Kamu tim apa? Aku Inter Milan. Aman. Kan lu yang bawa topik. Jawaban aman. Apa-apa kan? Saya Liverpool pak. Hmm. Saya Juve. Oh kamu apa? Saya MU. Oh dah. Gue pake tuh di rumah tuh. Apa tuh? MU. Bukan cemen. Itu cemen. Mortal utama ya? Bukan. Itu menat Ubin. Mortal utama. Pak kenapa jalan-jalan? Pak. Pak. Pak ini kenapa pak? Apa ini? Widih. Ada Alung itu? Iya. Mana lagi? Mana lagi? Kagak ada suaranya? Eh. Ya Allah Munaroh. Eh Munaroh. Ya Allah. Maaf lama bang. Ya kagak ngapa-ngapa. Tonnya sama. Iya. Lu bawa apa itu? Munaroh membalikin semua pemberian abang. Mesin cuci? Bukan. Bukan. Portable. Gapa dibalikin roh? Soalnya kan hubungan kita gak direstuin sama babe bang. Sapu? Iya. Gapa lu balikin? Udah ini buat lu aja. Uang pemberian abang menaruh beliin sapu. Supaya abang bisa nyapuin semua kenangan kita bang. Abendot saya kasih tau ya. Tidak. 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 Eh Sur. Hmm? Boleh minjem mulut lu gak? Kenapa bang? Soalnya mulut lu lebih lancip nih dari pensil gue. Wah. Bener sih, bener sih. Setuju. Tidak. Gue udah tau dari gilang lu mau ngaduin gue ke kemana-mana. Betul. Jalan. Lu kalo lagi jalan buru-buru puter balik. Kenapa emang? Malesnya kelewatan. Ya. Hih. Ya emang. Lu sama Wendy bikin grup whatsapp namanya mulut lancip kan. Gue kenapa enggak lu aja. Itu lu yang bikin sengah 11 malam. Itu lu yang bikin. Abis lu ngomong panjang lebar lu keluar. Aneh, aneh. Cowok kok bikin grup whatsapp mulut lancip. Hahaha. Itu lu yang bikin. Itu cuma jawab biasa doang. Abis itu lu keluar. Tarifikasi terus. Udah, udah, udah. Santai. Dika kamu udah tenang aja. Gak ada. Gak ada. Gak ada orang. 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 Emang kreditnya tiga kali. Gak ngapain pake ngadu-ngaduin. Udah aman kok. Udah aman. Udah aman. Sama tuh dalam bidang yang baik. Dalam hal baik. Bukannya kerjasama dalam hal kejahatan. Lu dulu kalo di kelas udah kayak gini ya. Bu, bu ada yang ngobrol tuh bu. Iya emang. Lu pasti kayak gitu tuh ya. Iya gue dulu waktu di kelas. Suruh nyanyi. Bila ku ingat lelah. Ayah bunda. Bunda. Ya tangannya harus gitu. Ya. Terus kalo ada yang minta minum. Gue kasih setutup botolnya doang. Nih. Dit. Dit banget. Sama yang ini dia. Kalo ada yang minta minum suka. Dilap lu sedotannya tuh. Kalo gak dibalik sedotannya tuh. Iya. Ya berarti lu tipikal anak yang kalo makan ciki ditaruh disini. Diambil cikinya doang tuh. Iya. Iya. Biar gak dimintakan sama temen-temen lo. Iya orang meja. Itu lo. Iya. Sari. Sari. Sari tuh. Gak ada konteks. Gue mental gue kebelain lu. Pokoknya suruh. Makasih wen. Makasih suruh. Cuman kita udah pindah topi. Dahlah maksud gue yang kayak gini-gini. Lu juga Ki. Lu juga Lang. Eh gue telat tapi gue dateng bawa kasus. Lu bawa apa? Lu selalu salah. Salah tangkap orang mulu. Udah lah gue bilangin aja kemana nih. Ngapain? Eh ngapain dah. Nggak ntar lu kebiasaan. Ya lu tinggal bilang aja Makita kalau mau titip. Dia cuman titip absen. Daripada lu titip jabatan. Aku gak dengar. Emang bisa di negara ini ya? Hah? Titip jabatan? Ya. Ya kalau ada mah. Kepancing. Kepancing tuh. Persekian detik aku sadar. Sudah jangan berantem ya. Eh kok tau? Eh kok tau? Saya kan nonton. Oh. Oh gitu sih. Iya. Ini saya udah bawa diantak. Silahkan. Coba ditanya-tanya dulu. Saya yakin nih kayaknya bukan dia pelakunya. Dari wajahnya si Sarah orang baik-baik gitu. Ini sudut aja kemana kita tanya. Ya pertanyaannya kenapa Anda menggunakan kekerasan. Dan pengen menunjukkan ilmu di depan perguruan lain. Saya tidak menunjukkan kekerasan. Tuhan. Saya cuma ingin menunjukkan otot saya yang keren. Pak. Pak. Bapak. Selain tangan yang bisa keras gitu. Ada lagi gak yang bisa keras gitu? Tunggu padahal. Oh udah pake bedak sekarang. Oh udah bedak sekarang. Saya akan duduk dulu. Oh saya duduk. Oke. Komentar saya membawa beberapa fakta seputar mas Dian Sidik. Dia memang suka mengalami kekerasan dan juga melakukan kekerasan. Terus dia ini senang banget bertelanjang dada kalau foto. Ya kan? Loh. Kenapa kacang? Kenapa kacang? Kenapa kacang? Kenapa? Kenapa? Tapi ya mas maaf ya saya mau tanya nih. Anda mempunyai badan seperti ini. Dan dijuluki sebagai otot kawat tulang nyamuk ini. Tulang kesih. Tulang kesih. Tulang kesih. Nyamuk. Tanya semua nyamuk. Nyamuk tulangnya di mana? Nyamuk kapalnya di mana? Nyamuk kapalnya di mana? Tulang kesih. Biasanya kalau kawat kan menyamuk. Iya kawat nyamuk. Iya kawat nyamuk. Biasanya kan begitu pasangan ya. Iya iya. Oh iya iya. Oh iya iya. Berapa lama ini? Berapa lama? Berapa lama Anda latihkan seperti ini? Itu kalau di prepare ya itu cuma 3 bulan aja. 3 bulan aja. Karena basic badannya juga udah bagus. Yang seperti ini bisa di hilangin dirapikan bisa. Serius? Serius. Saya ngomong. Serius. Diketrik pak pakai pahat. Gue kata gue patung. 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan asli. Anda sebagai PT juga? Saya beberapa kali mempitiin teman-teman celebrity juga. Boleh nanti saya. Oh boleh. Soalnya sama PT yang lama saya kapok gak mau lagi. Kenapa? Saya ini pernah begini nih. Ya. 3 bulan dia bilang kempes. Bener. 3 bulan kempes. Tapi nongol di belakangnya. Ya. 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 Indah. 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 Semana kemana gitu. Saya suruh anak saya jalan kaki aja. Ja. Karena jalan kaki itu sangat menyehatkan. Terutama untuk kesehatan jantung. Ya. Tapi rumahnya di mana mas? Di Bali saya. Di Bali. Terus kalau mau ke pondok Indahmal jalan kaki. Oh enggak. Bukan sehat tipes. Selatan. Ya CDU, mówiącara juga. Ya, bisa. Ya maksudnya dalam range berapa gitu, jalan kaki itu? Paling nggak itu satu kilo ya. Satu kilo? Anak-anak sih, umur lima tahun, empat tahun. Jalan kaki? Di Bali enak jalan kaki. Enak, kalau di sini jalan kaki bengek. Iya. Asep. Betul. Nah ini menurut informasi juga, Mas Dian ini jago banget ngerayu. Oh, itu sopir angkot? Hah? Judusan Kampung Merayu? Ngerayu. Merayu. Gue pengen tendang jauh. Pendi tendang. Coba, ini ada, ya mohon maaf nih. Sebenernya biasanya ada Hesti sama Ayu. Iya. Ini ya tersisa. Di gudang ini tinggal ini satu. Iya bang. Monggo silahkan. Ini memang pasti effort banget kan ngerayu. Iya, iya, iya. Ini sebetulnya stock reject ini. Iya. Saya itu, memang kealian saya yang utama itu memang rayu ya. Iya. Tau ya. Sering ikutin Instagram saya ya. Iya. Coba kalau kamu adu rayu. Hei, hei kamu yang dirayu. Ayo. Kiki. Iya. Sini. Iya. Dan dekat-dekat jangan pegang. Ini di, gitu. Ini kan cuma menunjukkan. Acting. Acting, acting. Ki. Ki. Iya. Hari ini kamu cantik sekali. Kamu bohong. Baru kamu lah yang bilang. Bener-bener. Dan itu aku bisa melihat dari hatimu. Kalau dari wajahmu. Jujur sekali. Karena memang kecantikan aku sangat datang ingat. Dari hati. Karena di dalam. Inner beauty itu lebih utama dari fisik. Jadi biarkan seperti ini apa adanya. Yang di reject is oke. Tapi hatinya dong. Dilihat hati. Makanya. Kalau mau lihat cewek gini jangan dirayu. Tapi. Dirampok. Aman-man. Kalau adu lain berarti harus ada lawannya dong. Boleh saya bales? Talam. Boleh, boleh. Jujur ya. Iya. Menurut kamu. Aku lucu gak? Lucu dong. Salah. Lebih lucu. Anak-anak kita nanti. Ya iyalah. Anaknya pasti hamster. Mana gak lucu. Iya komandan. Eh komandan nih. Raja Gombal nih. Raja Gombal nih. Hari ini kamu cantik sekali. Terima kasih. Sekali aja ya. Iya. Itu jangan banyak sekali aja. Sekali aja. Sekali. Sekali. Jadi gimana nih komandan? Ditahan apa enggak nih? Loh ya enggak dong. Mempertontonkan ilmu bela diri itu sangatlah baik. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini. Ya kan menguasai bela diri harus bisa tahan. Iya loh. Gak bisa sembarangan juga mah. Ini kalau ada tusukan es batu, what a**. Aku suruh masuk MFD. Lihat-lihat tuh anakku. Masukin dimana gak ada ruangan lagi. Makan saya kesini. Ini orang-orangmu. Tapi anda menyalah gunakannya dengan berantem di depan umum. Dan mengakibatkan chaos seperti itu. Itu bukan di depan umum. Tapi begitu banyak orang yang melihat, jadilah tontonan umum. Gitu loh. Gak bisa gitu mas. Tonton! Ternyata! Tonton! Tadi katanya komankan Sabah. Saya setuju. Belah aja pahalanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.